VEGETASI KULMA yaitu ring sampel atau minimum plot size, rafia, gunting, kertas milimeter blok, ATK, dan pasak bangun Prosedur pelaksanaan Yang pertama, kita melakukan survei area lahan yang akan kita amati Kemudian, langkah kedua, kita menentukan metode yang akan kita gunakan untuk melakukan analisis vegetasi Kita menggunakan metode titik Di mana, dalam metode ini, kita menentukan titik-titik yang mewakili pada area lahan tersebut Dengan cara kita melemparkan ring sampel pada titik yang sudah ditentukan Setelah ring sampel dilemparkan pada 5 titik lahan pengamatan Kemudian, kita tandai dengan rafia Setelah semua titik tertandai, kemudian kita lakukan pengamatan Pengamatan pada masing-masing titik dilakukan dengan cara Kita mengamati dalam satu titik terdapat berapa jenis gulma Kemudian, kita catat di titik pertama ada berapa jenis gulma Sampai pada titik kelima Setelah semua data terkumpul, kemudian kita membuat tabel hasil pengamatan analisis vegetasi gulma Pada analisis vegetasi yang pertama, di situ dilampirkan tabulasi data yang sudah diamati pada area lahan budidaya Tabel yang dilampirkan, di situ terdapat kolom nama spesies dan plot nomor Dalam nama spesies, kita tandai dengan inisial Inisial ini mewakili dari salah satu jenis gulma yang ada pada lahan budidaya Untuk nama spesies tersebut, kita inisialkan dari A sampai H Dalam data tersebut, inisial A dan B berada pada plot nomor 1 dan 2 Untuk selanjutnya, inisial nama spesies C dan D ada pada plot kedua Dan inisial A dan F ada pada plot nomor ketiga Untuk inisial spesies G dan H ada pada plot nomor 4 dan plot nomor 5 Maksud dari tabel tersebut, inisial spesies digunakan untuk mempermudah kita menganalisa gulma yang ada di lapang Jadi, inisial gulma bisa ditampilkan sesuai dengan keinginan si pengamat Penjabaran dari tabel pengamatan, di situ terdapat plot nomor 1 sampai 5 Karena kita menggunakan 5 titik yang kita amati di area budidaya Dalam plot 1, di situ dilampirkan ada 2 jenis spesies, yaitu spesies A dan B Untuk plot berikutnya, yaitu plot 2, ada penambahan 2 spesies baru, yaitu spesies C dan D Jadi, dalam plot kedua, yang kita amati adalah jenis spesies gulma yang berbeda dari plot 1 Kemudian, kita beralih lagi pada plot ketiga Kita cari jenis spesies yang berbeda juga di plot ketiga Dalam hasil pengamatan, di plot ketiga ada 2 tambahan spesies baru, yaitu E dan F Jadi, E dan F ini merupakan spesies yang berbeda antara plot 1 dan plot 2 Karena masih ada penambahan spesies baru, maka plot kita tambahkan lagi di kolom nomor 4 Dalam kolom nomor 4, di situ ada penambahan spesies baru berjumlah 1 Setelah di plot keempat, kemudian kita tambahkan lagi di plot kelima Ada penambahan spesies baru, yaitu dengan inisial H Jadi, apabila kalian melakukan pengamatan di lapang Tidak harus setelah semua data direkap dalam tabel 1 Kemudian, kita lanjutkan dengan membuat kurva minimum plot size Kurva minimum plot size kita tampilkan pada buku milimeter blok Dari situ, bisa kalian lihat kurva dari hasil pengamatan di lapang Jadi, di dalam kurva tersebut terdapat 2 sumbu, yaitu sumbu X yang menunjukkan luas plot minimum Dan sumbu Y adalah jumlah spesies Jadi, dari data tabel 1, kalian buat kurva minimum plot size seperti pada gambar tersebut Dalam kurva yang kita tampilkan, kita jelaskan pada sumbu X disitu menunjukkan luas plot atau meter persegi Disitu terdapat angka 2, 4, 8, dan 16 Kenapa angka yang ditampilkan itu intervalnya tidak sama? Karena, dalam kurva sumbu X itu menunjukkan kwadran 2 kali lipat pada angka sebelumnya Jadi, angka pertama ada 2, maka 2 kali lipatnya ada 4 Kemudian, 2 kali lipat dari 4 ada 8, dan disitu ada 16 Kenapa bisa ditampilkan seperti itu? Karena, kita menggunakan minimum plot size dengan tipe kwadrat Jadi, nilai di sumbu X pada luas plotnya, kita gunakan angka 2 kali lipat Setelah kita uraikan dari sumbu X dan nilai-nilai yang ditampilkan Kemudian, kita lanjutkan pada sumbu Y Pada sumbu Y disini, itu menunjukkan jumlah spesies Jadi, sumbu Y adalah mewakili dari hasil pengamatan yang kita lakukan Dengan melihat hasil tabel yang pertama Dari hasil tabel yang dilampirkan Disitu pada plot 1 terdapat 2 spesies Jadi, pada kurva kita tarik garis plot 1, 2 jenis spesies Kemudian, di plot 2 ada penambahan 2 spesies baru Jadi, dalam plot kedua di sumbu X, kita tarik garis ke sumbu Y dengan angka 4 Dalam pembuatan grafik ini, nilai dari sumbu Y kita tambahkan Karena kita menemukan jumlah spesies baru Jadi, otomatis nilai dari sumbu Y akan bertambah besar Karena jumlah spesies yang kita hitung sudah berbeda Dengan data pengamatan tersebut, langsung kita masukkan pada grafik yang sudah tersedia Yang tadi sudah kita kuraikan dari plot 1 dan 2 Kemudian, kita lanjut di plot 3 Yaitu menunjukkan angka 4 di sumbu X Kemudian, di sumbu Y ada 6 Karena di plot ketiga ada penambahan 2 spesies baru Kemudian, untuk yang di plot 4 Di sumbu X menunjukkan 8 meter persegi Di situ, jumlah spesiesnya ada penambahan 1 Otomatis, nilai angkanya bertambah 1 di angka ke 7 Untuk di plot ke 5, ada penambahan 1 lagi Otomatis, di sumbu Y ada kenaikan 1 angka di angka 8 Setelah semua data dimasukkan dalam kurva Kemudian, kita hubungkan antara plot 1 dengan plot 5 Dari titik tengahnya, kita tarik garis Setelah semua terhubung sesuai dengan titik yang ada di grafik Kemudian, kita tarik garis lurus antara sumbu X dan sumbu Y Dari situ, nanti kita menemukan titik singgung Titik singgung di sini akan menunjukkan luas plot minimum Setelah titik singgung sudah, kita tarik garis ke bawah Di situ sudah ditampilkan dengan garis warna merah Di situ, kita lihat menunjukkan angka berapa luas plot yang sudah kita tarik garis tersebut Dari data pengamatan, luas plot yang menunjukkan garis singgungnya yaitu terdapat pada angka 1,25 m2 Jadi, angka tersebut merupakan luas plot minimum pada analisa vegetasi 1 Dengan adanya luas plot minimum tersebut, maka kita dapat melanjutkan pengamatan di analisa vegetasi yang kedua Terima kasih telah menonton!